Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pertemuan ke 10 kita Kita akan membahas tentang Diagram fase Yaitu sebuah Diagram Yang menggambarkan Paduan Beberapa jenis Jenis logam Yang dipengaruhi Oleh komposisi Ya komposisi secara Chemical dan fisis Yaitu dan temperatur Diagram fase Jadi secara umum Sebuah fase dapat Didefinisikan sebagai Pembeda secara fisis Dan Chemical homogenous Berarti Portion Portion itu berarti Bagian dari Bagian dari Kimia Secara kimiawi Yang homogen Pada sebuah sistem Yang terdiri dari Komposisi kimia Secara struktur Komposisi Dan struktur kimiawi Jadi nanti Misalnya kita menambahkan logam A Ditambah logam B Maka Maka dia akan menjadi Terdiri dari Beberapa fase Yang dipengaruhi oleh Komposisi Struktur kristal Dan temperatur Jadi ada tiga ya Bukan hanya Chemical Jadi komposisi Jadi komposisi Struktur kristal Yang ketiga adalah temperatur Nah Contoh adalah Misalnya Kita punya Air Ya air Maka ini adalah Sebuah kondisi Satu fase Ya Ini adalah Satu fase Karena dia hanya Terdiri dari Air saja Tetapi Kalau misalnya Gas Ya sama Tetap Kalau kita punya Ada Es Ya Melayang Di atas air Misalnya Ini ada Berarti ada Tiga fase Anggaplah ada Tiga fase Atau dua fase Ini dua Fase solid Ini fase Liquid Ya Kalau misalnya Di atasnya itu Ada gas yang menguap Gitu ya Dalam ruang tertutup Gitu ya Maka ini adalah Fase Gas Sehingga ada Tiga Fase Nah Tiga fase ini Ditentukan oleh Temperatur Dari sistem Kemudian Komposisi Dan Struktur Kristal Nah Oke Nah Ada Jadi Ada Rule Atau aturan Yang Mengatur Jumlah fase Atau Derajat Kebebasan Dari Kumpulan Dari Fase-fase Tersebut Yaitu Kita sebut Sebagai Fase Gibbs Jadi Gibbs Menggambarkan Reaksi kimia Atau Pembentukan Solid Atau Misalnya Pembentukan Liquid Dan seterusnya Jadi Derajat Kebebasan F Itu Sebanding Dengan Dari Jumlah Komponennya Kemudian Dikurangi Oleh Jumlah Dari Kestimbangan Eclium Fase Jumlah Fase Pada Saat Kestimbangan Jadi C Dikurangi P Ditambah Dua Dua Ini adalah Fase Pengaruh Eksternal Dari Pressure Dan Temperatur Tekanan Tetapi Kalau Misalnya Pada Saat Logam Dimana Partikelnya Itu Bentuknya Kristal Anggaplah Atau Liquid Maka Tekanan Tidak Terlalu Berpebaru Sehingga Jumlah Derajat Kebebasannya Itu Sebanding Dengan Ini Jadi Derajat Kebebasan Itu Makin Tinggi Derajat Kebebasan Makin Besar Kemungkinan Dia Menjadi Liquid Atau Bahkan Menjadi Gas Ya Tetapi Kalau Misalnya Ukurannya Kecil Maka Derajat Kebebasan Itu Akan Menggambarkan Kemungkinan Dia Menjadi Solid Atau Liquid Atau Padatan Oke Lanjut Oke Contoh Misalnya Diagram Pase Diagram Diagram Pase Untuk Satu Komponen Jadi Hanya Ada Satu Komponen Misalnya Adalah H2O Misalnya Adalah H2O Dimana Pada Saat Misal Kita Lihat Ini Adalah Temperatur 0 Di Daerah Sini Ini Adalah Temperatur 0 Dan Disini Adalah 100 Jadi Pada Saat Tekan D Jadi Sumbu X Adalah Temperatur Sumbu X Sumbu Y Sumbu 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 Jadi Misalnya Pada saat Temperaturnya Naik Tekanannya Anggaplah Tekanan Biasa Pada suhu Rendah Dia Tetap S Tapi Ketika 0 Derajat Dia Mulai Berubah Menjadi Air Makin Panas Makin Panas Makin Panas Maka Dia Akan Berubah Menjadi Gas Water Jadi Disini Adalah Gas Tetapi Kalau Tekanannya Direndahkan Tekanannya Direndahkan Maka Temperatur Pembentukan Air Itu Akan Menjadi Lebih Naik Jadi Rubahan Dari S Menjadi Air Itu Temperaturnya Justru Naik Itu Yang Menarik Dari Air Itu Disebabkan Pertama Adalah Ikatan Ikatan Atom Pada Air H2O Terutama Ikatan Van der Waals Van der Waals Itu Berpengaruh Terhadap Peningkatan Suhu Jadi Ikatan Van der Waals Justru Makin Berpengaruh Maka Sehingga Suhu Perubahan Dari S Ke Air Menjadi Meningkat Jadi 0,01 Disini Bukan 0 derajat Lagi Tapi Justru Bertambah Nah Pada Kondisi Tertentu Ada Triple Join Dimana Pada Tekanan Yang Sangat Rendah Maka Terjadi Pembentukan Es Air Dan Udara Atau Gas Secara Bersamaan Di Dalam Di dalam Satu Sistem Pada Tekanan Yang Sangat Rendah Dan Suhu Rendah Tetap Terjadi Ada Tiga Fase Disini Berarti Kita Sebut Sebagai Triple Join Triple Join Itu Ada Tiga Fase Walaupun Satu Komponen Satu Komponen Tetap Dia Adalah H2O Tetapi Karena Tekanan Dan Temperatur Rendah Maka Terjadi Triple Join Kondisi Dimana Ada Tiga Fase Fase Air Fase S Dan Fase Udara Terbentuk Dalam Sistem Yang Sama Yang Kita Sebut Sebagai Triple Join Oke Lanjut Nah Bagaimana Kalau Misalnya Binary Fase Binary Fase Itu Ada Fase A Dan Fase B Jadi Fase A Awalnya Misalnya Adalah Titik Awal Kemudian Ditambah Nickel Nickel Misalnya 10 Ditambah 20 Tambah 30 Dan Seterusnya Maka Itu Akan Menciptakan Sebuah Kondisi Yang Menarik Misal Pada Saat Ada CU Itu Meleleh Pada Saat Di Bawah 1100 Disini Jadi Yang Tadinya Disini Daerah Sini Solid Kemudian Dia Meleleh Pada Suhu Di Bawah 1100 Ini Ada Titik Disini Setelah Itu Dia Mulai Menjadi Liquid Nah Yang Menarik Adalah Pada Saat CU Ditambahkan Nickel Sebanyak Misalnya 20% Misalnya Maka Suhu Leleh CU Itu Bukan Bukan Lagi Dibawah 1100 Disederah Sini Tetapi Naik Menjadi 1170 Misalnya Di Perkiraan 1170 Artinya Apa Jadi Disini Nanti Suhu Leleh CU Naik Ya Kemudian Ternyata Jadi Naik Suhu Jadi T Leleh CU Itu Jangan Naik Kemudian Ketika Dia Naik Suhunya Suhunya Naik Ditambah Lagi Ternyata CU Tidak Langsung Menjadi Liquid Tetapi Ternyata CU Menjadi Liquid Dan Ditambah Fase Alpha Yaitu Pasu Solid Pasu Solid Tapi Alpha Jadi Ada Liquid Ada Alpha Campuran Antara CU Dengan Nickel Berarti CU 1 Minus 0,2 Dikali Ni Ditambah Ni Nickel 0,2 Maksudnya Adalah CU 100% Kurangi 0,2 100% Kurangi 20% Dan Nickel Itu Sekitar 20% Ini Cara Menulis Artinya Apa Penambahan CU Penambahan Nickel Ini Menyebabkan Terbentuk Suhu Leleh Suhu Leleh CU Meningkat Dan Kemudian Ketika Ini Maka Akan Tetap Terbentuk Pasal Dan Liquid Dan Kita Lihat Kalau Misalnya Persen Nickel Dinaikkan Maka Suhu Leleh Suhu Leleh CU Akan Naik Atau Paduan Sehingga Ketika Nickel 100% Ternyata Suhu Leleh Sebanding Dengan Suhu Leleh Nickel Jadi Jadi Dan Diantara Suhu Leleh Maaf Ini 1085 Terajat Celsis Suhu Leleh Dan Diantaranya Ada Pembentukan Fase Liquid Dan Alpha Solid Dan Batas Ini Batas Merah Ini Adalah Batas Ini Adalah Yang Bawah Ini Adalah Batas Perubahan Dari Solid Ke Liquid Atau Yang Disini Adalah Perubahan Dari Liquid Ke Solid Solidus Atau Liquidus Jadi Di Bawah Temperatur Pembentukan Kristal Jadi Solid Alpha Mulai Terbentuk Jadi Di Bawah Ini Dia Mulai Terbentuk Solid Alpha Di Atas Justru Dia Akan Membentuk Alpha Dan Beta Jadi Pembentukan Antara Liquid Dan Solid Pada Kadaan Liquid Dan Solid Pada Diantara Ini Yang Daerah Sini Yang Daerah Sini Dia Kita Sebut Isomorpus 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 Kita Sebut Sebagai Garis Pitak Ya Ini kan Seperti Pitak Nah Dimana Misalnya Bagaimana Pembentukan Solidnya Atau Bagaimana Pembentukan Liquidnya Nah Itu Dibasarkan Pada Yang Ini Garis Merah Ini Dimana Pada Posisi Liquid Ini Dia Pada Komposisi Sebesar Misalnya Adalah Cl Ini Adalah Konsentrasi Liquid Sedangkan Ini Adalah CS Yaitu Konsentrasi Pada Solid Nah Bagaimana Untuk Mengetahui Keberadaan Berapa Persen Alpha Berapa Persen Liquidnya Nah Kita Menggunakan Kesimbangan Hukum Kesimbangan Dimana FS Misalnya Ini adalah Titik M Maka FS Itu adalah Panjang XM Dibagi X Y Maka Ini Nilainya Sebanding Dengan CO Minus Cl Per CS Minus Cl C Cl C Cl C Cl 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 Kemudian Kalau Untuk Yang Liquidnya Ini Solid Ya FS Itu Adalah Fraksi Solid Yang Ini Adalah Fraksi Liquid berarti ini adalah MY sisanya kesini per XY atau CS minus CO per CS minus CL jadi CS oh iya CS oke jadi nanti kita akan dapatkan rasio solid dengan rasio liquid pada fase ini apa istilahnya Thailand garis garis pita jadi praksi solidnya nanti kita bisa ketahui praksi liquidnya bisa kita ketahui lanjutnya adalah jadi ketika nanti misalnya terjadi proses pendinginan proses pendinginan dari solid jadi kedua fase ini misalnya adalah ada komponen A dan B misalnya kita lihat pada saat murni pada saat murni pada saat murni itu berarti adalah dari sini ke sini kemudian dia berarti masih liquid suhunya turun-turun tapi pada saat dia mulai mendekati titik leleh yang terjadi adalah energi yang digunakan jadi intinya adalah yang tadinya dia meleleh dia sekarang akan digunakan untuk menjadi liquid artinya ada tambahan energi yang dikeluarkan tapi ada tambahan energi yang dikeluarkan yang tadinya untuk menggerakkan dirinya bergerak bebas menjadi dia terikat sehingga nanti karena energinya dikeluarkan maka terjadi perubahan tidak seakan-akan adalah terjadi perubahan fase tapi tidak terjadi perubahan temperatur kenapa? karena temperatur dibuat tetap oleh karena energi dari ikatan-ikatan kimia tadi jadi dirilis dilepaskan jadi jadi sebenarnya disini pada saat disini jadi intinya pada saat dia turun ke sini itu terjadi pelepasan energi keluar ki gitu ya ya karena perubahan temperatur tetapi disini pelepasan energi ki-nya itu disebabkan karena adanya perubahan perubahan fase fase yang tadinya anggaplah gas gitu ya tidak terikat gitu ya tidak terikat berarti dia memiliki energi 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 termal apa istilahnya? energi dalam energi dalam sehingga sekarang energi dalamnya menjadi dia terikat berarti dia meriliskan energi gitu ya gajar dulu pak gajar dulu enggak belum nunggu masolik oke jadi karena dia tadinya tidak terikat secara kimiawi sekarang jadi terikat misalnya gitu maka tidak terjadi perubahan temperatur tetapi lebih terjadi perubahan fase baru setelah semuanya menjadi solid setelah disini semua menjadi solid ya ini butuh waktu kenapa? rilis energi baru setelah dia semuanya jadi solid baru terjadi perubahan temperatur kembali jadi pada saat perubahan dari liquid kepadatan maka ada terjadi apa istilahnya tuh rilis energi kemudian kemudian disini kalau alloynya misalnya ada persentase antara A dengan B sekarang jadi ada perbandingan misalnya adalah B nya 50% ini alloy kedua maka ketika dia terjadi penurunan temperatur butuh penurunan temperatur pada saat disini terjadi perubahan dari liquid menjadi alpha ya menjadi alpha liquid tambah alpha dengan alphanya terus naik terus naik terus naik sehingga sebenarnya disini ya ada dua yang L nya adalah turun kemudian turun turun jumlahnya ya rasionya tetapi karena ada L nya dan ada liquid alpha yang L itu adalah liquid dan disini adalah solid gitu ya berarti antara liquid dan solid ada kontribusi masing-masing sehingga ada terjadi tetap penurunan dan ada juga yang konstan sehingga nanti disini lebih landai bukan bukan lebih landai tidak terlalu miring eh tidak terlalu landai justru ya kalau ini kan landai ada kemiringan karena kontribusi ini kemiringan lagi ada kontribusi dari liquid dan alpha alpha yang naik naik ini turun turun jumlahnya rasionya karena dari liquid berubah menjadi alpha sehingga ada cendungan untuk lebih landai bahkan beberapa kondisi dia sama aja dengan tapi pasti ada belokan atau belokan belokan kurvanya karena belokan ini disebabkan adanya perubahan fase liquid dan alpha selain itu juga ya pengaruh solubilitas terhadap perubahan fase ini juga berpengaruh kenapa karena bisa jadi misalnya ada kondisi periteltik dimana ketika terjadi dari liquid itu bukan hanya menjadi alpha tetapi menjadi alpha tambah beta sehingga nanti karena terjadi perubahan dari liquid menjadi alpha dan beta maka ada keterlibatan solubilitas seberapa mungkin liquid menjadi alpha seberapa mungkin menjadi beta atau misalnya dari ketika membentuk beta pada kondisi tertentu antara alpha dan beta terjadi pelarutan solid antara solid alpha dan solid beta menjadi pelarutan sehingga solubilitas ini berpengaruh terhadap pembentukan fase antara fase liquid alpha dan beta nah ini yang disebut dengan awetektik sedangkan peritektik dari liquid solid menjadi solid yang berbeda jadi liquid tambah alpha menjadi beta kalau ini liquid menjadi alpha atau beta ini yang membedakannya jadi solid alpha itu ditambah ketika ditambah liquid menjadi beta sedangkan liquid ketika menjadi alpha atau beta dan beta itu kita sebut antara nah ini contohnya jadi ketika misalnya ada komponen A dan komponen B kemudian dinaikkan temperaturnya misalnya pada saat 10% maka yang terjadi adalah pada suhu rendah itu hanya ada alpha dan beta tapi ketika suhu makin tinggi terbentuk alpha saja ketika suhunya dinaikkan pada garis ini yang disini hanya ada alpha jadi suhu T rendah hanya ada alpha tambah beta kemudian T nya naik maka hanya ada alpha tapi ketika T nya naik lagi naik lagi maka hanya ada alpha dan liquid kemudian dia naik lagi baru suhunya naik lagi jadi seluruhnya menjadi liquid disini liquid nah sifatnya etektik kenapa karena misalnya ketika diturunkan suhunya dari liquid liquid menjadi liquid tambah alpha suhunya turun lagi menjadi alpha kemudian diturunkan lagi jadi alpha tambah beta jadi intinya adalah dari alpha itu menjadi beta gitu bahkan pada konsentrasi tinggi misalnya disitar sini ya ada bukan triple jam ini ada apa ya ada perubahan pasit 4 jadi tadinya alpha tambah beta langsung menjadi liquid jadi liquid itu dibentuk oleh alpha tambah beta atau dari dari liquid misalnya suhunya direndahkan langsung menjadi alpha tambah beta nah inilah yang disebut dengan eutektik eutektik ini juga eutektik gitu ya itu ya jadi intinya ketika kita mencampurkan solid A dan solid B terutama untuk paduannya maka jenis logam yang kita dapatkan itu bergantung pada temperatur pembuatannya atau temperatur dari logamnya sendiri dan itu sangat berpengaruh terhadap misalnya reaksi kimia solubilitas bagaimana mencampurkan logam dan seterusnya jangan sampai nanti ketika kita mencampurkan logam ada yang liquid ada yang solid sehingga tidak tercampur atau kita mau memisahkan dua logam berbeda ya jadi kita panaskan saja maka pada saat panas ada beberapa yang liquid ada yang beberapa alpha jadi ketika ya liquid kita pisahkan yang padatannya kita ambil tapi suhunya tinggi tapi misalnya pada saat kita panaskan ternyata terbentuk solid beta dan liquid maka kita dibindahkan saja yang liquidnya maka kita mendapatkan hanya fase beta saja dengan kondisi seperti itu jadi tujuan dari memahami diagram fase untuk pembentukan logam itu banyak manfaat terutama untuk mendapatkan struktur kristal yang menarik misalnya tepur kristal alpha kristal beta dan seterusnya oke nah ini yang menarik misalnya pada garis ini kita membuat kurva pendinginan pada logam atau paduan eotektik gitu ya yang menarik adalah pada saat misalnya kita punya persentase B nya sebesar di daerah sini maka pada dari suh tinggi anggaplah suh rendah suh rendah dari etektik misalnya kita naikkan maka disini adalah proses perubahan dari padatan menjadi liquid ya padatan menjadi liquid jadi ada sebagian yang tadinya padatan menjadi liquid contohnya yang tadi dari beta ya dari beta menjadi liquid disini tetapi pada alpha tetap jadi disini ada ada L tambah A itu menjadi beta berarti ini adalah protektik protektik oke jadi dari liquid dan alpha itu dibentuk dari beta ini jadi protektik jadi karena ada liquid dan alpha ada solid gitu ya maka bentuknya lebih landai bukan lagi apa datar tapi lebih miring bukan landai miring maaf miring lebih miring tapi pada saat dia teruk dipanaskan lagi maka dia akan menjadi liquid semuanya yang alpha juga berubah menjadi liquid sehingga ya pada akhirnya kita bisa pahami bahwa pelepasan dalam arti pelepasan pelepasan ikatan itu membutuhkan energi tetapi pada saat temperatur yang sama jadi energi yang diberikan digunakan bukan untuk meningkatkan temperatur tetapi melepaskan ikatan ikatan kimia yang tadinya dia padatan menjadi cair gitu dan itu bisa dipahami dari diagram fase ini gitu ya campuran antara dua logam oke ini contoh peritektik dimana ada liquid dan alpha membentuk beta contoh misalnya daerah sini paling mudah pada saat B itu ditambahkan sebesar misalnya 50% ya maka disini terbentuk alpha dan beta tetapi betanya sendiri nanti ketika dipanaskan lagi gitu ya anggaplah nanti beta berubah menjadi alpha atau menjadi liquid sehingga nanti ketika dipanaskan lagi dari fase awal ini dia akan ketemu dengan liquid tambah alpha jadi ketika teknya naik tadinya adalah alpha tambah beta maka dia akan menjadi liquid tambah alpha mungkin aja kuantitas alphanya jadi makin besar atau tetap tapi intinya adalah beta ini fase beta ini menjadi liquid tambah alpha ya contoh ini misalnya sistem peritektik itu adalah PT itu platinum tambah ag besi dengan germanium SN dengan SB kita sebut sebagai babit tin dengan antimony babit sebutnya ya nah ada juga monotektik fase diagram misalnya dari liquid 1 menjadi liquid kedua ditambah alpha itu jadi liquid 1 dengan liquid 2 itu beda fase beda hal sehingga walaupun misalnya dia adalah dua liquid bentuknya liquid tapi dua fase yang berbeda misalnya liquid nya adalah liquid campuran secara kimiawi sehingga jadi kimiawinya ini berbeda dengan ini walaupun secara fisis bentuknya adalah liquid karena mungkin dia ada ikatan-ikatan kimia yang terlibat dalam proses pembentukan liquid kita di sehingga ketika terjadi perubahan temperatur maka terjadi perubahan fase dari liquid menjadi liquid jadi contohnya misalnya ini contohnya daerah sini jadi ini misalnya ada alpha dan beta ketika dinaikkan berarti ini adalah peritaktik disini peritaktik kemudian perubahan disini kemudian ketika panaskan lagi disini ada monotektik ya alpha dan alpha ini dengan alpha ini sama cuma liquid berbeda kenapa biasanya berkaitan dengan pembentukan ikatan kimia yang berbeda antara misalnya adalah cu dengan pb sehingga nanti pada kondisi tertentu liquid 2 dan liquid 1 akan berbeda secara komposisi kimiawinya sedangkan solid alpha disini komposisi kimiawinya berbeda lagi dan bentuknya dia adalah solid walaupun liquid tetapi komposisi kimianya berbeda intinya itu nah ada beberapa disebut sebagai intermediate fase intermediate fase itu adalah fase fase diantara perubahan yang sangat kecil misalnya adalah fase beta gamma sigma dan epsilon misalnya ini jadi kecil kecil sigma disini kecil jadi perubahan fasenya beda dengan struktur kristal yang berbeda dia beneran misalnya solid tapi fasenya berbeda jadi pemana pencampuran komposisi gitu ya cu dengan ctn kemudian suhunya itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan kristalnya mau dia pembentukan kristal solid beta gitu pada kondisi normalnya hanya ada alpha dan nu tetapi pada saat fase intermediate itu bisa struktur fase yang berbeda ada alpha gamma sigma dan epsilon dan ini menunjukkan struktur kristal berbeda intermediate fase oke nah yang menarik adalah intermediate fase itu melibatkan adanya reaksi kimia ya kalau misalnya pada logam itu biasanya kita sebut sebagai intermetallic compound jadi reaksi kimianya membentuk intermetallic compound jadi reaksi yang menyebutkan struktur apa ya kok secara reaksi membentuk material lain misalnya adalah pada mgpb ini bisa pembentukan mg2pb yang ini muncul karena adanya reaksi kimia mirip dengan intermediate fase tapi intinya adalah pasenya intermediate ditentukan berdasarkan reaksi kimia yang khas untuk materi-materi sistem komposisi kimia yang berbeda nah bagaimana kalau ada tiga komponen secara kimiawinya maka ini kita sebut sebagai ternari fase bentuknya seperti ini dimana ada persen A dulu terhadap C persen C terhadap B dan persen B terhadap A jadi masing-masing A terhadap C C terhadap B B terhadap A dan biasanya disebut sedangkan pengaruh temperaturnya nanti akan digambarkan dengan bentuk kontur biasanya dalam bentuk kontur sehingga nanti kontur bisa juga warna dan seterusnya sehingga fase-nya itu akan terlihat lebih dinamis dan intermediate pasinya pasti akan banyak terutama lagi kalau melibatkan intermetallic reaksi intermetallic pembentukan unsur intermetallic oke ini adalah contohnya silahkan dikerjakan kemudian untuk membaca lebih lanjut silahkan membaca referensi yang telah ada disini dan ini dapat membantu kita untuk memahami pemahaman kita terhadap fase dalam pembentukan paduan logam oke sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih